Beralih ke informasi lain, sidang peninjauan kembali dengan pemohon sakatatal telah selesai di pengadilan negeri Cirebon. Jaksa penuntut umum menolak seluruh nofum yang diajukan oleh pemohon dan tetap meyakini kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon adalah pembunuhan dan bukanlah kecelakaan. Sidang PK mantan terpidana sakatatal dalam kasus kematian Vina di PN Cirebon telah usai, kamis kemarin. Dengan agenda terakhir menghadirkan ahli hukum pidana dan guru besar UI Yogyakarta, Prof. Dr. Muzakir. Sebagai ahli, hasil sidang tidak diputuskan langsung di PN Cirebon, mainkan akan dilaporkan ke Mahkamah Agung. JPU Kejari Kota Cirebon meyakini apa yang menimpa Vina adalah pembunuhan, bukan kecelakaan seperti yang disimpulkan oleh pemohon PK. JPU juga menilai saksi-saksi yang dihadirkan tidak relevan, dengan apa yang coba dibuktikan kuasa hukum sakatatal. Karena pemohon itu mengajukan nofum terkait ini adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Tentu saja kami harus menolak hal tersebut, karena kami tetap sampai saat ini berkeyakinan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa pembunuhan dan bukan peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti yang disampaikan oleh pemohon. Sementara itu, sakatatal berharap permohonan peninjauan kembali dikabulkan. Meski merasa lelah menjalani persidangan, sakatatal tetap berjuang. Dalam rangkaian sidang PK, tim kuasa hukum sakatatal menghadirkan 9 saksi fakta dan 6 ahli. Mereka yakin, menang dalam persidangan karena menilai semua foto hasil otopsi dan lain yang memperkuat dugaan bahwa kejadian yang menimpa Vina adalah kecelakaan. Kalau sebenarnya sih memang capek, ini kan mungkin sudah saatnya juga, sudah takdirnya tidak. Tidak ada capek untuk keadilan? Mantap. Kalau buat kebenaran, apa sih yang tidak yang buat dilakukan? Harapannya mudah-mudahan, teka saka, berdantangan lancar dan semoga diterima. Terima kasih.